Jaksa penuntut umum JPU akan menghadirkan asisten rumah tangga Art Verdi Sambo hingga petugas keamanan dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka akan memberi kesaksian untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin, 31 Oktober 2022. Rony Talapesi kuasa hukum Baradae mengingatkan agar para saksi dapat memberikan keterangan yang jujur. Pasalnya, para saksi telah bersumpah untuk berkata jujur di muka persidangan. Kita peringatkan saksi untuk tidak berkata bohong atau berbelit-belit karena bisa kena sanksi pidana pasal 242 KUHP dengan penjara maksimal 9 tahun. A. Saksi yang bekerja di rumah pribadi Verdi Sambo di Saguling. 1. Susi Art 2. Sartini Art 3. Krojiah Art Saksi yang bekerja di rumah pribadi Verdi Sambo di Bangka 1 Abdul Somat Art 2. Alfonsius Dua Lurang, Security C. Saksi yang bekerja di rumah dinas Verdi Sambo Duren 31. Daryanto Kodir Art 2. Marjuki, Security Kompleks D. Ajudan atau Sopir Verdi Sambo 1. Azan Romer, Ajudan 2. Daden Miftahul Hak Ajudan 3. Prayogi Iktara Wikaton Sopir 4. Farhan Sabilah, Pengawal Motor Tim Kuasa Hukum Richard Elizar mempersiapkan catatan khusus untuk sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J. Dalam sidang lanjutan yang digelar Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022, JPU akan menghadirkan 12 saksi. Salah satunya yakni asisten rumah tangga art keluarga Verdi Sambo, Susi Susi ikut saat keluarga Verdi Sambo pergi ke Magelang. Pengacara Barada E. Roni Talapesi menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan catatan khusus yang akan digali dari para saksi. Menurut Roni, konsentrasi tim akan diarahkan kepada peristiwa yang terjadi di rumah Saguling dan Duren 3. Untuk peristiwa di Magelang, Barada E. sangat jelas tidak mengetahui bahkan sempat menanyakan kejadian ke saksi Susi. Kami berharap saksi harus konsisten, mengingat saksi yang dihadirkan ini saksi penting dan sudah masuk ke saksi fakta. Ujar Roni di program Kompas Malam Kompas TV, Sabtu, tanggal 29 Oktober tahun 2022. Roni mengigatkan ada ancaman pidana yang membayangi jika saksi berkata bohong. Ancaman pidana dari keterangan palsu ini bisa dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Tak hanya itu, Roni juga mengingatkan agar saksi tidak berbelit-belit dalam memberikan keteragan. Sebab hal ini akan dinilai oleh Hakim. Kami dari tim penasihat hukum tidak segan untuk memproses melaporkan secara pidana jika ada keterangan palsu dalam persidangan besok, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Ujar Roni. Ada pun selain Susi, Hakim meminta JPU untuk menghadirkan sebelas saksi lainnya. Yakni Abdul Somad, Marjuki, Azan Romer, Alfonsius, Sartini, Prayogi Utara, Damianus, Diriamto, Farhan Sabilah, Daden Miftahul Hak, Roziah. Sebelumnya dalam sidang Barada E, JPU menghadirkan keluarga, kekasih dan pengacara Brigadir J sebagai saksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Terima kasih sudah menonton video aku ya semoga bermanfaat. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami.